Sekarang waktunya untuk kita kembali lagi melihat Drafting Face di game yang pertama Antara EVO Solid dan juga A.I. eSports Dan langsung jauh berbeda Yang berbeda ini Loginya respect ya sekarang ya? Mereka berarti udah memperhatikan permainan-permainan dari A.I. eSports Betul, ini kayaknya on point nih kayaknya Termasuk gift juga Ya mungkin salah satu respect juga Jangan dibilang hero ungu semua ya Kamu yang ngomong, aku udah ga notice lho padahal Suryu, masukkan reverse pick lho Wah, tapi ada Chow yang di band Padahal kita masih ngeliat Chusin ya Itu dia Dan Matilda loh, Matilda Chusin tangkap dia mau gimana nih Karena salah satu hero untuk bisa menangkap Chusin ya misalnya, itu Chow Karena Chow punya imun bisa ngedash juga, bisa langsung ada di sampingnya si Chusin Iya, ini tipikal hero-hero jalan bakal kerepotan ya Hilda jadi lumayan tereliminasi Dua pick sekarang nih ya untuk bisa berhadapan dengan Chusin Nah kalau mereka butuh buat yang ada range-nya sedikit sebenernya nih ya Buat aku Parsha pun masih oke Oke Kita jarang ngeliat buat Parsha dan Biasanya untuk pick terakhirnya yang baru keluar mid laner buat Ivo Soli Iya sih, great ya yang selalu disimpen di akhir-akhir Tapi Hilda nya tetep bakal diambil buat sekarang Dan sama Khalid nih partnernya Tuh Tadi lumayan sering, oh udah 6 kali pick bahkan sekarang Iya Jadi udah mulai naik lagi ya Banyak ya, udah mulai naik juga Hmm, padahal percepatan untuk setauku buat hybrid defense-nya memang nambah Oke Buat ultimate-nya dia, terus ada kecepatannya itu Cooldown reduction-nya 1 second lebih cepat Oh Dibandingkan dengan yang kemarin Nah ini yang membuat mungkin Fredrin ya lebih oke lah Apalagi untuk perembutan di objektif Dan juga ini kan Fredrin plus Matilda Tapi jungler ya Tapi jungler ya Apakah ini Fredrinnya XP? Nah itu juga tuh Jadi tanda tanya Karena bisa ya Ong? Bisa XP sekarang Hmm, lawannya Suyo sih sebenernya yang bakal kita liat ya Kalo misalnya nanti bakal ada di sisi jungler Let's see, karena kita tau sendiri range dari Suyo ini juga lumayan Paletina Bladesards-nya, terus juga kan kalo dari Suyo-nya itu bisa I will use my armor pick of lawan Ya itu sih Soul Saver Betul, yang jadi suatu masalah dan ancaman Tapi Arlott sekarang juga akan ditutup Pemilihan hero-hero yang punya banyak efek sisi untuk nemenin Matilda-nya nih Ini lebih ke spesifik band sih aku bisa bilang Sebenernya kayaknya mereka udah memantau EA Esports ya Bener Arlott-nya kuat, Lowy-nya kuat, udah dibanding-banding semuanya Tapi aku malah jadi penasaran nih untuk dua pilihan terakhir dari Evos Holy yang akan terbuka nanti Karena Valentinernya udah ditutup, midlanernya Kalo main seperti ini ya, aku masih tetep suka kalo clientnya pake Savier Oke, Savier ya Masih ada Savier, dia kan kan lawannya Fredrin Ambil yang range, wah Fredrin bakal susah gerak banget Aurora tuh dia kan, mereka bakal menghindari untuk hero yang bisa buat mereka kena stun Aurora salah satunya Kalo Vexana? Vexana juga bisa sebenernya sih Masih opsional ya nanti Iya, karena Vexana untuk tangannya dia kan meledak gitu kan Jadi kita ga perlu kena tangannya, kita kena ledakannya juga kita galau Bener Lumayan loh, berasa juga kan kalo dikit-dikit Apalagi kalo misalnya ada Wave Minion atau lagi Team Fight 5 Itu bakal jadi cukup menyakitkan Dan sekarang satu pilihan terakhir dari Evos Holy setelah adanya Arlott Efek sisi yang cukup besar sebenernya masih banyak ya, Edith, Ruby Jadi pilihan Atau bahkan dari Gatot Kalo misalnya mau ditaruh di XP Gatot kaca ya Bisa juga sih, Edith Moskov Nolten dulu ternyata Om Yang mana bandnya Arlott Bandnya Golan juga Jadi lumayan kebagi sebenernya ya Tapi Moskovnya se-power itu gitu Karena kan yang lepas banyak hari Natan ga ada Terus retail Natan ga Ih retail sih powerful ya harusnya sekarang Motor terbang ya Bisa terbang Berkati terbang Mayangin seberat itu Om Bisa terbang Di tangan AI Esports Jadi jawabannya dari AI Esports Nyimpen kah buat goldnya aja buat yang terakhir Mereka bisa mainin EXP 1 Atau Freddinnya yang EXP Nah itu makanya Faksibilitasnya tuh masih kerasa sih buat AI Esports Dan jawabannya cara Harith Goldliner Tinggal EXP aja Dan melihat Erlan ya Erlan yang menjadi tulang punggung If was holy Belakangan kita melihat goldliner yang menjadi tulang punggung Gue jadi keinget interviewnya tadi Gak apa-apa yang lainnya juga gendong-gendong Iya Masih malu-malu juga dari Erlan tadi Tapi sekarang dia harus membuktikan lagi nih Dia yang akan harus kuat di sisi late game Pilihan seperti apa Karena Nathan juga masih terbuka sebenernya Mau Nathan kayaknya lumayan sulit gak sih Lunox lah sekalian Boleh Punya Brilliance of Order Jujur raki banget sih Lunox Terus juga masih punya Cash Assault jelas ya Waktu bisa menangin botulinya dengan dia Betul Atau kalo gak iritau sekalian Iya iritau Jadi pilihan Sekarang jawabannya Watch out Liu Ada Novaria keluar Ada Novaria keluar Untuk pertama kalinya Di season ini Untuk YSL Snapdragon Pro Series Diambil Ya benar ini dia Ivo Soli Mereka pasti mainin Kejutannya mereka Itu di mid lane Ada Novaria Great ya Yang selalu disimpan di akhir ya Udah lama banget sih sebenernya Nggak ngelihat Novaria Sama Aku pikir yang jauh tadi kayak Xavier gitu ya Tapi ternyata Dipilih karena Novaria Kita bakal lihat hasil seperti apa Karena sekarang akan ada Cici juga Dipilihan terakhir dari AI Esports Oh Draft yang unik Dari kedua belah tim Satu Fredrin Satu punya Novaria Tapi secara komposisi Secara komposisi sebenernya Aku suka kalo gak ada Novaria Ini Mas Holy sih Kalo gak ada Iya kalo gak pake Novaria Oh gitu Jadi kamu gak terlalu jatuh sama Novarian Enggak gini loh Karena Novarian ini bakal di negate ya Damage nya dia itu Dia memang bisa misalnya nembak 1000 magic damage Iya Ada Matilda ngehill lagi Hmm Jadi kayak sia-sia aja Cuman ya memang Fredrin Yang cukup sering juga dipik Dan langsung aja kita masuk ke dalam game yang pertama E-Fuzzle vs AI Esports Tapi ini udah lama sebenernya Kita gak mulai pada Fredrin sih Dan aku baru pake sekarang nih ya Ketemu dengan Fredrinnya Sama Padahal tadi kan kita udah ngeliat secara statistik Mungkin Fredrin udah lumayan banyak pake ternyata ya Iya Dan kepakenya biasanya berarti dari AI nih yang membawain Karena kita belum pernah pake sih AI Belum pernah sama sekali Jadi mungkin ada di mereka yang terus-menerus bawa Tapi ya emblem untuk Fredrin sendiri masih Masih bandar Ya mungkin bedanya disini Dia ngebawain swift ya Kan biasanya pake thrill ya Iya Tapi ini namain attack speed ternyata Buat swift yang dibawakan juga Di sana aja sih bedanya tipis-tipis aja Sedangkan Cici kalo ketemen dengan Hilda di early game Salusnya masih diberangkan dengan Hilda juga Jadi fluffy agak sedikit Di atas nih Kalo kita bicarakan Dari sisi powernya Nah Cuman ya itu Ketika ada satu keunggahan di atas bottom line-nya Ini yang bakal coba untuk dipaksa juga oleh AI Esports Sementara E-Fuzzle Seperti biasa Bermain dengan cukup agresif Terampir eh Ya kali ini bakal coba untuk dipaksa mundur terlebih dahulu Karena mereka ingin mendapatkan dengan seorang ini Bahkan sampai ada satu penchant yang harus dibuka Ini bener-bener agresif banget tadi Evo Soli yang langsung motong Cutting lane-nya Tapi PS keliatin tebel juga ya Makanya Gak tumbang sama sekali untuk PSnya Lumayan pengadarah Level keempat udah berhasil diamankan juga buat sekarang Spurs lagi sampe ke arah tertul Kontes yang harusnya cukup imbang Kalo berdasarkan leveling Ya harus hati-hati ketemu dengan ini Jangan sampai terangkat dengan lifetime flare Yang akan cukup merepotkan Gak ada lagi akses untuk bisa kabur ya Karena mereka harus menggunakan Sword spell, battle spell Mungkin seperti clicker yang harus dilepaskan Lina Wow, ini bakal dipaksa lagi bagi belakang Lina Harus berhasil terpikup Jika pemain masih ada dari AI Esports Untuk memberikan distraksi Tapi Fluffy selalu tebal Efek Legion HP yang terlalu tinggi juga Ngebuat AI Esports Gak ada kesulitan untuk bisa Masuk lebih dalam Dan sampai ke arah orange buff Make it Bahkan mungkin bisa ikut join juga Tapi ini bakal jadi terlalu lama sih Palingnya mereka sekir aja orange buff Habis itu escape Dan sayangnya Setiap Lemparan meteor dari Sosok Red Belum bisa berhasil Even all in Bersama makers Dua pemain hilang Oh ini EVOS yang mainnya Beda banget ya Beda banget sama EVOS yang kita lihat tadi Beda banget Dimana akhirnya mereka memaksimalkan Hero yang mereka bawakan Zuga Khaled sebagai romernya Damagenya dimaksimalin secara penuh juga tadi Iya Dan mereka bareng-bareng tadi Kompak banget untuk bisa Menangin ya Sebuah teamfight Dan gold yang langsung Berlari dengan sangat cepat Karena dari tadi kita gak melihat ya Setelah turtle yang pertama Paling gateball nya 500 ribu Ini ada juga angka 2 ribu Tapi ini dominasi sih Karena secara leveling juga Tadi kita ngelihat level leaderboard nya Udah full Semua pemain Fossily ada di 5 teratas Iya Dan melihat juga Bagaimana tadi purple buff Sempat diambil lagi sama make it PS seharusnya gak dapet kesempatan sama sekali sih Ya level yang bener-bener under sekarang ya Iya Buat PS nya 2 level gap Hunter Strike untuk make it sekarang Dan di bagian top nya Ying nya masih bisa dihadang Kalau dapetin Seharusnya x-x-x-x-x-x Cuman ya Damage yang diberikan dengan Ying Gak bakal maksimal ya Karena efek damage mungkin Bentuk AI e-sport Adalah waktu mereka lagi teamfight berlima Hmm Terting kalau ada Oh Tapi Yvonne Skull Eagle punya bener Asal lagi kalau ada Asal spear Sudah ditembakkan juga like crime Iya Masih aman ya Buat sekarang Untuk permainan dari Fossily Meskipun Yvonne Tadi harus ya Mengeluarkan beberapa Swarm skills nya Bukan jadi masalah Karena masalah sebenarnya Ini ada di area top lane sini ya Alter Turret yang udah mulai Dikikil habis Secara fightingannya Dan masih dengan Fluffy yang begitu galak Menggunakan Hilda Ini bisa jadi ancaman buat Black terutama Bagi Matilda di level yang keempat Dan level terasa juga Ketika Yvonne udah ada Lutra Turret yang ber Tapi mereka harus hati-hati Jangan sampai membiarkan ada Peluang juga Sebenarnya kan Cusin yang gue pas Iya Jadi Cusin nya kalau sampai memang Sustain nya lama banget nih Mokadat Yvonne Dia bakal bisa Knock up nya Itu untuk ke Yvonne Atau buat terlaku nya Lebih enak dia Hmm bener sih Starling set di tangan dari seorang Alita Apakah ini bakal jadi satu Gangguan juga ya Karena Black nya udah berhasil dipukul mundur sejauh ini Sudah hilang satu kuantitasnya Dan hilang juga Karat Turtle Tapi Alita Dipaksa untuk membuka satu buah Black Dan dipaksa lagi Oleh seorang Yvonne Fluffy Coba untuk melihat gangguan Masih ada Guiding Wind tadi Yang sempat terbuka juga Tapi tiga pemain dari Ivo Soalnya akan sedikit memutar juga ke bagian kiri Dan dilepas ternyata Mereka juga gak mau terlalu agresif Karena inget di area top lane ya Ini kret ditinggal sendirian 1v1 dengan seorang Ygg Ya itu gak bisa sih Gak bisa Cici ketemu dengan si Novaria Memang bisa dicicil Tapi bakal balik lagi untuk HP nya Karena adanya efek pasif Oh oh Ini dia AI eSports yang udah mudah mudah dekat Yang berhasil mustaker keren Kita bisa ngeliat potensial sebenernya Dari Fredrin ini Ya masih unggul untuk Yvonne Holly sebenernya Tapi Fredrin nya nih Kalau untuk kumpul 5 sih yang serem nanti AI eSports bukan buat kayak teamfight pecabla ya Mereka bakal kuat untuk kumpul 5 nya Jadi Mekis harus bisa ada celah juga nih Untuk bisa masuk dan lihat Ketika PS muncul Kayaknya semuanya bakal butuh juga ke belakang Ya Mekis Ya mencoba untuk mempertahankan Autotunet nya di bagian bottom lane Ini bakal jadi bahaya Karena meskipun Yvonne Holly tadi udah sempet menggulkan Sampai 2000 udah mulai ketutup Perbedaan gold nya Bahkan mereka juga hampir kehilangan turat Yang berarti Area objektif yang bisa disekan oleh AI eSports Ini lebih tinggi sih secara fokus objektif mereka Karena efek CC nya mereka kan besar ya Untuk damage nya juga area-area semuanya Bener Dan Erlan harus berhadapan dengan Cici nih seorang diri Sebenernya sulit buat Erlan Karena bisa tiba-tiba ada bounce ke sampingnya dia Terus content call nya bisa dibuka Dan tiba-tiba bisa ada insert pick off Tapi melihat emblem nya juga sih Yang serem adalah battle spell yang dipakai dengan Itu adalah Vengeance Oh ya Vengeance menjadi salah satu senjata buat Cici kan Biasanya untuk menangin duel Betul-betul Akan ngebuat dia sangat powerful Bisa kasih damage pantulan ya Dan buat sekarang Alita yang udah mulai coba untuk didorong di bagian bottom lane Ini bisa jadi pancingan Karena PS nya juga udah mulai mendekat Turtle bangun udah di setup duluan oleh AI eSports Mereka terasa lebih dekat dan lebih besar Kemungkinan untuk mereka bisa mendapati turtle kali ini Soalnya tembakan Dia juga dari seorang Yvonne Bekali di PS yang harus berhasil Masih kira-kira turtle nya Mereka mengejar lagi Karena Fluffy masih belum puas Sepertinya setelah mendapatkan satu pemain Dan itu dia Dua ditambah turtle Team fight 5 nih Yang dicari oleh AI eSports Akhirnya berjalan juga tadi Kumpul 5 semuanya Dan begitu mereka main rapet Gak ada ruang gerak juga untuk EVO solid Bisa mendekat dengan aman tadi Yap Masih di-paunting Dan juga masih ada Alita tadi Untuk penggunaan dari summon force misalnya Sebelumnya korodish Gak susah ya Karena potensial dari crate ini Juga bukan ke arah damage yang masif juga sih Betul Jadi ketika kita ngomongin team fight 5 Ya akan sedikit diunggulkan buat AI eSports Satu outer turret di atas Sudah berhasil diamankan Ying juga udah mulai diganggu Di bagian bottom lane Pertukaran harus segera terjadi Sini untuk outer turretnya Dan ya kemungkinan bukan akan terjadi Tapi yang kemungkinan yang besar juga Akan ada team fight Karena PS Black Lina Udah mulai mendekat lagi Winter Flayer Coba untuk dibuka Dan sebenernya tembakan crate ke arah Lina ini kerasa Tapi kalau ke arah PS Mungkin bukan jadi jawaban Hmm betul sih PS bakal bisa makan damage Bisa di heal lah Bukan Black juga mat gilda Ini lumayan sulit buat novarianya Tergantung ya Untuk penggunaan dari astral echo Apakah memang nanti bakal pas juga Karena astral echo akan memperlebar hitbox Dan itu melebih memudahkan untuk masuknya damage dari heavy crossbow Ya heavy crossbow Itu menyakitkan Masih di level yang ke 10 Masih banyak waktu yang akan kita lihat di game pertama ini Tapi ya PS yang udah mulai mendekat bersama seorang Black Akan memberikan pancingan demi pancingan Enak banget sih dengan Matilda Rotasi jadi cepet Ada guiding win juga Dan satu turret di bawah Belum membuktikan apapun Karena infosoli gap goldnya udah ditutup sekarang Iya Terkejar ya Iya Dan ini bahaya banget sih Kayak kita tahu bahwa tim yang memang suka untuk melakukan chaotic teamfight Kalau sampai bisa dikejar ya Mereka bakal unggul set mana lagi gitu loh Mereka harus bisa unggul dari teamfight Dan teamfightnya juga sudah mulai dibilang oleh AI Esports Hmm Objektif belum terlalu terlihat dari posologi Tapi sekarang Lordnya Kembali lagi Stand up ada di AI Esports Mereka lebih powerful Dan mereka bisa langsung sekir Karena Ivan Gak ada bantuan sama sekali Yang sempet terlihat Karena Mikis sama Fluffy Itu ada di bagian sebelah kanan Gading win Coba untuk menarik lagi Lebih dekat AI Esports Ke area Lordnya Perbedaan kuantitas Akan tetap digas Seperti yang lingkung salin Dan bakal jadi bahaya Karena Erlan yang tertangkap Ada efek CC yang masuk Dan damage yang begitu besar Bersama seorang Fluffy Waktunya Untuk disengage 3 pemain sudah hilang Ini yang menjadi pertukaran Tapi Mikis Tiba-tiba masuk Bersama satu pelan Lord Yang berhasil diamankan Oh no Lord stolen Tapi Mikis tetap tumbang Ya Meskipun Mikis tumbang Tapi harga yang mahal Dibayarkan oleh AI Esports Iya Mereka harus kehilangan Lord Mereka harus kehilangan PS Gila tadi Hmm Gue mau main ya Berarti total dari AI Esports Yang berhasil di takedown Termasuk arah seorang Ying juga Dan sekarang Lord tiba-tiba ada di Evos Holy Satu momen emang bisa merubah segalanya sih Tapi Dengan Lord ini Evos Holy Mereka tetap harus coba nge-solve Masalah-masalah yang sempat terjadi di awal Mereka harus bisa memaksimalkan Lord ini dengan baik Untuk objektif Hmm Ya slow push lah Buat Lord nya ya Jadi untuk mid turret nya Sebenernya harus bisa di fokuskan Si Evos Holy Kalau bisa dapetin mid turret nya Ehm Secara Secara jangkauan Akan Lebih oke gitu loh Untuk bisa nge-read antara Mok ke atas atau ke bawah nanti ya Dan purple buff yang nyaris tercuri tadi Dan satu bawah Assault Fear yang ditembakkan oleh Crash Hmm Ya hampir sih Masih ada PS Dengan satu hit terakhirnya tadi Dan Fluffy yang masih mencoba untuk menemenin di atas Tapi ya Lord pertama Untuk dapet auto-tend di area mid lane Udah cukup sebenernya Karena AI Esports juga masih punya power defensive yang cukup besar Ada Herit Uff Jadi masalah dan itu dia tembakan ke arah Lina Tembak tadi Ada Glowing One ya Tadi buat si Crash nya juga Dari killponnya gak terlalu besar juga ini Dari goldnya yang lagi-lagi ini Agak cukup berimbang sebenernya Thanks to my kids lah tadi Yang bisa masuk nolong untuk dapetin PS Jadi gak ada power retribution bagi Esports juga Tapi Untuk special condition adalah tadi kan bisa di Steal buat Lord nya Sekarang special condition udah gak ada Hmm bener Jadi mereka harus bisa main front to back juga Buat Ivo Solo Dan sejauh ini kita melihat mungkin power dari Erlang yang belum terlihat Cuman ini yang paling kerasa ya Om Suyo versus Fredrin sih Berarti ini sekitar 3.000 individuals nya Hmm Buat gold nya ya Buat gold Dan itu angka yang jauh banget Berarti perbedaan gold yang dimiliki oleh Ivo Solo ya Sebagian besar ada di Suyo nya Iya Karena memang buat Fredrin sendiri tugasnya dia ya Cuman bakal jadi Menggantikan tank lah Hmm Jadi mereka bakal ngandalin damage nya Pure Nanti bakal masuk dari Harith Iya Beda 3 level ya Dan sekarang Fluffy juga udah mulai berjalan-jalan Mencari target selanjutnya Tapi liat image yang masuk karena seorang Erlang Sakit banget ditabrak di arah yang lain Dan sekarang Black Cuman membalikkan diri Suatu buah pelikir sudah sempur terbuka Tapi dia masih bisa selamat Berbeda dengan seorang ahli sah Yang pada akhirnya bisa di take down Masih terus dilanjutkan kreit Gak bisa mendekat tembakan dari jauh Belum berpengar terlalu besar Karena sekarang efek taunnya Membuat dua pemain Tidak bisa bergerak Di retri? PS dapetin purple buff tadi Wah Alright Tapi terbuka sih posisi dari Erlang Bisa kita bilang sangat terexpos Iya sih Dan itu di eksekusi dengan sangat baik Tapi ternyata di bagian batuk lain Ada base turret yang hilang Ya lumayan ya Lumayan lah ya nutusin ya Satu Satu wave minion yang memang terdorong tadi Karena gak sempat diantikan oleh EA Sports Ada Lord yang sudah terbuka juga Bagian topnya lagi-lagi PRnya EA Sports Sekarang sebenarnya Bersihin buat lane nya Oke Astral Eko sudah melihat posisi yang ini Dari EA Sports Bakal dikontes Mungkin sekarang di fast polling Mereka sudah mulai mendekat Sebenarnya dokumen masih ada di bagian belakang cukup jauh Hingga saat ini Tapi berarti Erlang Kenapa tiba-tiba berhasil di takedown Dengan power yang ternyata segitu besar dari seorang Ying Dan sekarang Team fight yang bakal dipollow up lagi Dua Damage dealer hilang Wah Itu satu fight yang aku gak expect sih Iya Dan bahkan Erlang nya harus terpik off lagi Iya Baru Yang baru respawn Balik lagi Dan bahkan dengan posisi Marksman yang biasanya Kan ada di belakang buat Marksman Itu bisa ditangkep tadi Betul-betul Tapi tadi posisi Erlang memang di paling depan sih Dibandingkan temen-temennya yang lain ya Dan make it Ini juga tertinggal sih om Tiga pemain bisa langsung nge-follow up Tapi let's see make it Tapi let's see make it masih bisa menukar untuk satu setidaknya Iya Tapi itu tank loh ingat Beda Beda golden luna tadi kita sudah lihat ya 3000 Dan tertangkap juga Ivan yang tumbang atas lina Pelan dan pasti AI e-sports Menstabilkan keadaan Membalikkan keadaan Dan lebih karena mempanish Kesalahan juga sih dari Evos Holy Karena mereka berpisah cukup jauh masing-masingnya Dari Erlang tadi yang memulai teamfight di area Lord Ada make it dan Ivan juga yang berpisah jauh banget ya temen-temen ya Tapi sekarang dengan Lord yang udah mulai masuk Ini akan langsung hilang satu dua best threat Atau mungkin dua Karena gak ada lagi penjagaan Kecuali clearing wave dari seorang airline saja yang bisa ngebantu itu semua Masih ada wave selanjutnya Masih ada wave ini di bagian battle lane ini juga Yang bisa didorong oleh AI e-sports Iya ini Lordnya akan bisa dipersihkan sekarang Tapi Evos Holy mereka cukup terdesak nih Dengan top best start yang sudah hilang Dengan purple buff yang akan diambil juga Dan teamfight kumpul yang belum ada jawaban Untuk lima lawan lima Front to back AI e-sports terlihat cukup strong Matilda ada Mereka bakal bisa menghil Terus juga Ying nya masuk nih dengan cici nya Sekali lagi bawain spell vengeance Iya Dan let's see dengan dorongan dari lima pemain Dan juga satu gangguan seperti Eagle dari seorang Black Belum mau dipaksa lagi dalam Gak mau ngambil resiko juga Yang terlalu berbahaya sih untuk saat ini Gangguan orange buff Mencoba diamankan satu persatu Dan gak banyak lagi yang bisa dilakukan oleh Evos Holy Kalau udah kayak gini Iya kayak Evos Holy nya yang gak mau defense dulu Menunggu ada kesalahan yang diperbuat mungkin oleh AI e-sports Karena kalau mereka mau maju pun Sebenernya bisa nih sekarang Cuman mereka harus melihat Apakah lima lawan lima atau empat lawan lima Kalau empat lawan lima mungkin Evos Holy bisa menang nih Mereka masih ada kuantitas ya Tapi kalau lima lawan lima posisinya ini agak sulit Karena banyak efek-efek sisi Yang diberikan dari AI e-sports Energi eruption Taunting Terus diikat lagi Ada diangkat sih yang paling bete ya Lever clap Erlan sih gak boleh ketangkep ya Buat sekarang Dia bener-bener bakal menjadi punggungnya Dan untuknya masih ada sedikit Gangguan efek slow Perbesar hitbox juga Dari seorang Cry Yang gak buat AI e-sports Langsungnya enak sedikit mundur Dan mereka juga masih punya tugas di bagian bottom lane Untuk wave yang udah mulai masuk Yap Oh Dalem banget sejarah yang sudah diberikan Jadi itu Ivan langsung half HP Waktu baru ditulis gak Makanya Ivan udah gak bisa bebas-bebas banget nih Di area frontline Dia harus mulai memperhitungkan Damage yang bisa dikasih sama Alita Mungkin dan juga Lina Karena Lina 613 Dari segi KDA Membuktikan dia punya Output damage yang Sangat besar Dengan level-levelnya Tapi sekarang bakal ditabrak oleh permainan Ivo Sully Mereka dapet level-level karena 3 pemain Tapi Ivan akan langsung dipastikan hilang Dalam segecap Dan sekarang Luffy dengan pecahnya Immortal Mencoba untuk mencari jalan ball Dan Airline Yang sudah berhasil di takedown Ying Dengan damage yang besar Kali ini membuat damage di luar hilang Dan ini udah Udah gak ada harapan sih Om Game end pasti Ya Ditabrak langsung ya Krat bisa apa nih Kalau source 2 nya udah lagi cooldown Udah gak bisa ngapa-ngapain lagi Ya dengan crash orang Dini-dini bakal menjadi kemenangan Untuk EA Esports Di game yang pertama Ivo Sully Seperti biasa Kehilangan Game pertama mereka Iya betul